KONSER INTERNASIONAL KONSER INTERNASIONAL 222 NEW MUSIC FOR GAMELAN, A TRIBUT TO GOM KEBIAR, merupakan sebuah pertunjukan musik gamelan baru yang dihadirkan serangkaian peringatan 100 tahun GOM KEBIAR, menampilkan tiga komposer mumpuni dengan reputasi internasional bersama sekenya masing-masing, yakni Iwayan Gede Yudana bersama Seke Gamelan Wurgiswaram, Dewa Alit bersama Seke Gamelan Salukat, serta Iwayan Sudirana bersama Sanggar Cenewaya. KONSER GAMELAN INTERNASIONAL ini sudah menjadi tradisi Tahunan Bentara Budaya Bali, diawali pada tahun 2012 yang didikasikan untuk mengenal komposer sekaligus maestro musik kita Iwayan Sadr. Kemudian pada tahun 2013 digelar KONSER INTERNASIONAL NEW MUSIC FOR GAMELAN, NORTHUSO, yang menghadirkan komposer-komposer internasional semisal Michael Tenzer, Gareth Farr, dan Jack Buddy. Ya Vanessa, ketiga seke kali ini akan mempersembahkan ragam komposisi musik gamelan baru yang memaknai semangat dasar dan keberadaan GOM KEBIAR. GAMELAN GOM KEBIAR diakini dipertunjukkan pertama kali ke publik sekitar satu abad lalu di Bali Utara sebagai bentuk kreasi baru atas gamelan sekaligus mencerminkan semangat kebebasan buah situasi sosial politik pada zamannya. Dalam sejarahnya GOM KEBIAR hadir menjadi bagian penting dari dinamika perkembangan musik Bali, ulangi, musik gamelan di Bali, terlebih sebagai sarana ekspresi kesenian yang merefleksikan keinginian. Ya, betul sekali Friska, maka tidak heran apabila kehadiran GOM KEBIAR menularkan semangat baru untuk melakukan kreasi dan penciptaan seni di Bali. Malam ini, memaknai semangat kebebasan penciptaan tersebut, mari kita apresiasi dan resapi sejumlah komposisi terbaru dari Iwayan Gede Yudana, Dewa Alit, serta Iwayan Sudiran. Ketiganya, selama ini terbukti telah melakukan eksplorasi penciptaan baru atas perangkat gamelan sebagai musik yang telah mentradisi dan memiliki sejarah panjang. Iwayan Gede Yudana menempuh jalan cipta yang terbilang unik dan otentik sebelum tersohor sebagai komposer dan dengan reputasi internasional. Ia memiliki pengalaman penciptaan di Bali dan Selandia baru, serta terdepankan sebagai seniman dalam jajaran komposisi musik baru. Ya, sementara Iwayan Sudirana sendiri merupakan lulusan dari Isiden Pasar pada tahun 2002 dan juga merupakan anggota pertama dari Sanggar Cudamani, sekaligus salah satu musisi yang aktif dalam percatalan musik baru untuk gamelan Bali. Dia juga pernah menjadi artis in residence di University of British Columbia dari 2004 hingga 2006 dan melanjutkan studi pada jenjang pasca sarjana di universitas tersebut. Gelar Master of Arts dalam bidang etnomusikologi diraihnya pada tahun 2009 dan Doktora Filosofi dalam bidang yang sama diraih pula di UBC pada tahun 2013. Adapun profil perjalanan kreatif dan capaian dari ketiga komposer kita dapat disaksikan selengkapnya dalam layar yang telah dihadirkan. PEMBICARA 1 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.